Halo teman-teman di Kongkonya.TV Men's 2 United berhasil mengalahkan West Ham 1-3 Ini kita melakukan comeback seperti minggu lalu Setelah kita kalah 1-0 di bobak pertama Bobak kedua, kita berhasil mencetak 3 gol Melalui Paul Pogba, Mason Greenwood, dan juga Marcus Rashford Sebelum gue ngomongin soal pertandingan Kita lihat dulu line up-nya Ole Ini line up yang di Ole pilih Menjelas, ini Ole merotasi pemain Dan terutama dia ingin mengistirahatkan Bruno Fernandes dan juga Marcus Rashford Kenapa? Karena kita bakal lawan Leipzig di hari Rabu nanti Nah itu pertandingan yang penting sekali Antara lolos atau nggaknya Liga Champion Jadi itu makanya diistirahatkan Dan jujur aja gue setuju banget sama Keputusan Ole yang itu Cuman sayangnya dengan Tim seperti ini Kita bener-bener kehilangan yang namanya Bruno Fernandes Kita nggak punya moto kreativitas Jelas disini gue lihat Ole bereksperimen dengan Donny van der Beek menjadi nomor 10 Ya kan? Dan jelas banget Donny van der Beek itu bukan nomor 10 Ya gue udah sering banget ngomong gitu ya Di pertandingan ini juga kelihatan banget tuh Dia mengharapin po-po-po jadi Apa? Kreativitasnya gitu ya Motor kreativitasnya Cuman juga motornya nggak jalan ya Jadi makanya babak pertama tuh anjur-hancuran ya Donny van der Beek Nggak bisa disalahin juga Kenapa? Karena dia jelas Dia tuh nomor 8 ya Biasanya itu main box-to-box Paling bagus 100% Bahkan dia di Ajax pun Walaupun dia posisinya di nomor 10 Tapi dia lebih berfungsi sebagai box-to-box Ya kreativitas di mana Itu ada di Hakim Ziyech dulu di Ajax ya Jadi Menurut gue kesalahan Ole disitu doang ya gitu Jangan mainin Donny van der Beek sebagai nomor 10 Bahkan jujur Menurut gue nih Johan Mata jauh lebih cocok Jani nomor 10 ya Ketimbang Donny van der Beek Untuk sekarang ini Kalau gue bilang ya Karena Donny van der Beek bukan Bukan poros kreativitas Itu penting sekali untuk oleh ingat ya Jadi jangan pernah bereksperimen seperti ini lagi Kalau nggak ya Bakal kayak tadi gitu loh ya kan Kebanyakan back pass Kebanyakan side pass doang gitu Makanya posisi tingginya sampai 70% Tapi bola yang masuk ke final third Nggak ada sama sekali Ke kotak penalti lawan nggak ada sama sekali Jelek sekali dia pokoknya main baku pertama ya Oke Jelas di babak kedua jauh langit dan bumi ya performanya ya Setelah Bruno Fernandes masuk di half time ya Sama Marcus Rashford masuk di half time Ya cuman yang gue sayangin Donny van der Beek diganti Bruno Fernandes gue setuju Ya karena kita nggak perlu Donny van der Beek lagi ya Kalau udah ada Paul Pogba Ya Jadi ataupun sebaliknya Kalau udah ada Donny van der Beek kita nggak perlu Paul Pogba lagi Karena itu fungsinya sama ya Jadi itu gue setuju banget Donny van der Beek keluar diganti Bruno Fernandes Cuman Kak Fani ini yang diganti sama Rashford ini Gue kurang setuju Kenapa? Karena menurut gue Anthony Martial sekali lagi performanya mengecewakan Kalau gue bilang di pertandingan ini juga ya Nggak tahu kenapa Gue lihat dia sering banget jatuh Sering banget karena Dia ambil ya bolanya ya Disposes ya sama lawan ya Dan juga dia jarang banget melakukan Apa? Run-run yang berbahaya gitu Lari-lari yang berbahaya gitu Gue jarang banget melihat dia melakukan itu ya Kalau bisa kita lihat ya Rashford main ya Hari ini yang pas gantiin Gantiin Kak Fani Semua run-run berbahaya itu dari dia semua Sementara babak pertama Anthony Martial nggak kelihatan sama sekali run-run seperti itu Jadi kalau gue bilang sih kedepannya jelas banget Anthony Martial Kalau bisa dicadangin Kiri Rashford Striker tetap Kak Fani itu udah terbukti ya Setidaknya ya Kak Fani itu finishnya jauh lebih bagus dari Martial Jauh lebih bagus dari Martial ya Jadi menurut gue sih kedepannya oleh Kiri Rashford Striker Kak Fani Kanan Greenwood Itu penting sekali ya Penting Jadi setelah itu gue pengen ngomong juga soal Dean Henderson Dean Henderson performanya bagus Bagus sekali ya Itu babak pertama Kalau nggak ada penyelamat-penyelamatan Dean Henderson Kita udah bisa keuburan tiga kali ya Dan jujur ya Kita bisa-bisa jangan-jangan seri gitu loh hari ini gitu Kalau nggak ada performanya Dean Henderson Menurut gue sih itu Hari ini sih salah satu performa Dean Henderson Terbaik ya sampai saat ini ya Sampai saat ini bersama MU Ya itu penting Nah terus apa lagi ya Oke selanjutnya gue mau ngomongin soal corner Kita sekali lagi kebobolan di corner Bingung gue bener-bener Kenapa oleh nggak pernah belajar Selalu melakukan zonal marking pas corner Itu semua striker lawan Center back lawan tuh nggak ada yang jaga Mana bisa begitu oleh Nggak bisa begitu Jelas harus ada yang ngejaga Harus ada yang main-to-main Harus ada yang zonal Nggak bisa zonal semua Kalau zonal semua ya begitu Bolanya bisa-bisa ya Nggak ada yang jagain gitu loh Striker lawan Atau back-backnya lawan Pasal sundulan Penting banget loh ini oleh ya Harusnya dia belajar Karena di tiga perandingan terakhir Kita kebobolan terus loh Melalui bola mati Melalui corner Kenapa karena nggak ada yang jagain Pemain lawan nggak ada yang jaga Ya kita bisa lihat tuh Si Teles sama Pogba Cuman ya jaga tempat doang Jadi ini salah sekali ya Salah sekali ya strategi dari oleh Dalam defense corner ini Perlu-perlu bener-bener Oleh melihat dengan matanya terbuka Kalau zonal marking itu Nggak berjalan sama sekali Ya udah tiga pertandingan Kita kebobolan lewat corner Cukup gitu loh Ya kan cukup Kalau mau ada yang zonal-zonal Ya kan Maguire harus jaga marking orang Ya yang tinggi-tinggi harus marking orang Nggak perlu marking area lagi gitu loh Buat apa Zonal-zonal yang lain aja Ya ini penting banget ya Karena gue nggak mau banget Kita ngeliat kebobolan lagi di corner gitu loh Ya oleh bener-bener harus belajar 100% harus belajar Kalau corner kita tuh jelek Ya defense corner kita tuh jelek Kenapa? Ya karena itu Kita zonal marking Nggak ada yang butuh tugas Main marking Ya Anyway gue senang banget ya Atas kebobolan ini Ini comeback ya Nontonnya seru banget ya Terutama goalnya Pogba itu keren abis itu goalnya ya Coba nonton highlightnya deh Nggak nontonnya itu keren banget goalnya Dan akhirnya kita naik ke posisi 4 Diga sementara ya Kalau kita mainnya 10-10-10 semua 10 kali semua itu kita di posisi 4 ya Which is ya inilah Bagus lah ya Tapi mengalah bener nggak Jadi gitu Sekian ya gue punya ulasan ya Bener-bener Performa bagaikan langit dan bumi ya Babak pertama dan babak kedua Cuman ya akhirnya kita menang lah Bagusnya disitu ya Oke Minggu depan lebih keren lagi nih Pertandingannya kita bakal lawan Manchester City Semoga aja Lawan Ipsich juga menang Manchester City menang Biar kita bisa momentumnya tetap bagus ya Oke Sekian video dari gue Kalau suka jangan lupa like Subscribe And thank you for watching And thank you for watching